Rasil TV untuk Islam yang satu Radia Salaturahim untuk Islam yang satu Ikhwan Anakwat masih dalam program Mimba Rasil Di malam hari ini bersama Habib Umar Ibrahim Asagaf Dalam tema kita tentang pentingnya persatuan Dan tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Habib Dan kami tetap mengundang Ikhwan Anakwat untuk bertanya Di line telpon 021-845-1512 SMS dan juga Whatsapp di 0811-1999720 Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit ke depan ya Habib Baik ini ada pertanyaan dari Bapak Mahlil Saya jadikan satu nih Mahlil ya Dua pertanyaan saya jadikan satu Dan juga Bapak Jalal di Sekabumi Bapak Mahlil di Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib benarkah agama Islam ini adalah agama yang rahmatan Karena apa yang saya rasakan saat ini Banyak sekali orang-orang Islam di negeri ini yang suka korupsi Kolusi Melakukan kejahatan Walaupun juga banyak Umat Islam yang melakukan kebaikan Tapi bagaimana dengan mereka yang suka melakukan kejahatan Dan tidak mencerminkan nilai-nilai Islami Bagaimana kita menikapi hal ini Terus kemudian dari Bapak Jalal di Sekabumi Ingin bertanya tentang Apa hukum melakukan bisnis Dengan non-muslim atau kafir Terima kasih Baik Satu pertanyaan yang bagus Dari dua saudara kita Bismillahirrahmanirrahim Kalau melihat satu kebenaran agama Dari tingkah laku Penganutnya Maka Sulit Untuk mengakui kebenaran agama Saya yakin Di sebuah negeri yang Mayoritas beragama tertentu Terus kemudian penganutnya Ada yang koruptor Berzina dan lain sebagainya Atas dasar apa yang dilakukan oleh penganutnya Kemudian kita mengatakan Oh agamanya seperti ini Itu menurut saya logika yang sesat Mohon maaf Cara berpikir yang perlu diluruskan Mereka Apa yang dilakukan oleh Kaum muslimin secara menyeluruh Bukan menjadi sebuah ukuran Untuk menjadi Menentukan Agama Islam itu Rahmatan lil'alamin Ada seorang Yang bernama Lepol Weiss Kalau tidak salah Kemudian menjadi muslim Nama Diganti menjadi Muhammad Asad Bukunya saya pernah baca Islam di persimpangan Jalan Diterjemahkan Dan diterbitkan oleh Satu penerbit Yapi di Surabaya Di waktu itu Penerbit Islam Pola berpikirnya Awalnya begitu Melihat Islam Dari apa yang dilakukan oleh kaum muslimin Akhirnya dia Robah Islam tidak bisa Difahami Kecuali melihat Dari Al-Quran Kitab sucihnya Dan katanya dia Muhammad Sebagai rasulnya Dia berangkat itu Kemudian dia Terkagum Dengan Al-Quran Dan Nabi Muhammad Sebagai rasul Kemudian masuk Islam Kemudian namanya diganti Dengan Muhammad Asad Nah Le Paul Weiss Yang kemudian menjadi seorang muslim Yang diganti namanya Menjadi Muhammad Asad Kenapa dia Menjadi seorang muslim Karena dia memahami Islam Dengan logika yang benar Jadi Apa yang dilakukan oleh Saudara-saudara kita Yang mungkin Belum Tingkah lakunya Belum islami Ya gak Dengan korupsi Dengan mencuri Dengan berbagai macam Kemaksiatan yang mereka lakukan Baik mungkar Maupun faksa Bukan menjadi sebuah gambaran Dan menentukan Apakah agama Islam Itu rahmatan lil'alamin Jadi Bapak penanya Yang saya hormati Islam rahmatan lil'alamin Hanya bisa Difahami Dan dilihat Melalui Jadi tadi Rujukan Al-Marja'iyah Al-Ulyah Al-Udmah Rujukan yang paling tinggi Dan paling akung Yaitu Al-Quran Dan yang kedua Adalah Baginda Rasul Muhammad S.A.W Jadi Umat Islam harus diukur Dengan kedua ini Bukan keduanya diukur Dengan apa yang dilakukan Oleh umat Islam Kemudian yang tadi Ada pertanyaan Bagaimana kita melakukan Sebuah transaksi Hubungan apapun Dengan orang-orang Muslim Kenyatanya Nabi Muhammad juga Berhubungan sama mereka Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tapi dengan satu catatan Hubungan itu Bukan kemudian Kita yang diatur Hubungan itu Harus saling memberikan Saling memberi Bagaimana caranya Kita bisa saling memberi Kita harus punya kekuatan Bagaimana kita bisa Saling memberi Kalau seandainya Sekarang ekonomi Kita tidak punya kekuatan Secara politik Kita berada Dalam tekanan Ini kita bicara Umat Islam secara Menyeluruh ya Misal Oleh karena itu Silahkan berhubungan Dengan siapapun Di dunia ini Tetapi tetap Sebagai seorang Muslim Harus mempunyai saksi ya Mempunyai kepribadian Yang kuat Baik secara Spiritual kuat Ya Dan secara Ekonomi juga Kuat Dan ini adalah Merupakan tanggung jawab Umat ini terhadap Umatnya itu sendiri Ya Jadi saya silahkan Mau berhubungan dengan Siapapun silahkan Tapi dengan catatan Jangan sampai posisi kita lemah Kemudian kita ketarik Ya Warna kita menjadi hilang Dan kemudian Kita menjadi lemah Kita dimanfaatkan Oleh kekuatan-kekuatan Yang tidak baik Tapi kalau seandainya Kita mempunyai Kekuatan spiritual Mempunyai kekuatan Ekonomi Yang nanti berujung Kita juga mempunyai kekuatan Politik Ya Yang misalnya Dalam pengertian yang luas Ya Bukan pengertian yang sependek Hanya misalnya Insyaallah Dengan kekuatannya seperti ini Kalau kita duduk Sama setan Setannya jadi Muslim Insyaallah Jangan duduk Sama orang setengah setan Kita yang kesetanan Misalnya Kira-kira demikian Karena kita mempunyai Kepribadian yang kuat Ini tanggung jawabnya Ulama-ulama Para asatid Guru-guru Dimanapun berada Ajarkan Islam Tanpa juga menanamkan Kebencian kepada umat Islam Umat manusia yang lain Ajarkan itu Islam Sebagaimana yang diajarkan oleh Naim Muhammad Kuat spiritualnya Kalau dalam pemberdayaan ekonomi Kuat ekonominya Ya enggak Tetapi tetap Dengan siapapun Kita selalu mempunyai Wajah yang senyum Sebagaimana yang dilakukan oleh Naim Baik Demikian untuk Hamba Allah Dan juga Bapak Mahlil Di Jakarta ya Kita Ada pertanyaan lagi Habib Boleh? Silahkan Mungkin satu pertanyaan Sebelum kita akhiri Mimber hasil kita di malam hari ini Dari Bapak Manan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Habib dalam ajaran Islam Akal memiliki tempat yang khusus Akal menurut Islam Berada di samping wahyu Yang termasuk salah satu dalil Dalil dan hujah Akal adalah hujah internal manusia Yang membawa mereka pada jalan Menuju kesempurnaan dan syariat Islam Pertanyaannya adalah Apa peranan akal dalam agama Islam? Dan apakah mungkin Islam dapat hadir dalam kehidupan manusia Tanpa peran akal? Baik Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT yang menciptakan manusia Termasuk akalnya Dan Allah yang menciptakan akal pada diri manusia ini Adalah Mempunyai firman Dan firmannya itu adalah Diturunkan kepada Nabi Muhammad Yang namanya Al-Quran Dan juga adalah Mengutus Nabi Muhammad sebagai seorang rasul Jadi Bagaimanapun Kebenaran Quran Dan kebenaran Rasulullah SAW Adalah Di atas segala sesuatu Itu keyakinan setiap muslim Keberadaan akal disini jelas Sebab Al-Quran dan sunnah Nabi Tidak bisa akan difahami Tanpa adanya akal Bagaimana akan lahir yang namanya Ijtihad tanpa akal Bagaimana melakukan istimbahat hukum Tanpa akal Bagaimana melahirkan beribu-ribu dan berjuta-juta kitab Tanpa akal Akal disini berfungsi adalah menjelaskan Meskipun produk akal dalam menjelaskan Al-Quran dan sunnah Tidak ada yang mutlak Karena itu adalah makhluk Al-Quranul Karim yang 30 juz ini Jelas Rasulullah mencontohkan Dan mungkin juga adalah orang-orang pilihan setelah itu Di kalangan ulama-ulama yang salih atau misal Akal Akal mereka yang ahli-ahli ini Kan di kalangan umat Islam ada khilafia tentang masalah ar-ra'yu ya Iya Ar-ra'yu Pada dasarnya tidak perlu harus berselisih Salah satu diantaranya adalah Sayyidun al-imam Ali bin Abi Talib Karamallahu wajah Di waktu pasca kehalifahan Umar Ibn Khattab Radhiallahu'an Di waktu ditanya Kalau kamu menemukan sesuatu Mempunyai masalah sesuatu Kamu akan kembali kemana? Kepada Al-Quran Kalau tidak ada secara langsung Kepada sunnah Nabi Kalau tidak ada secara langsung Imam Ali mengatakan Saya akan beristihat dengan Ro'yu saya Tapi ingat Ini Ro'yu nya seseorang yang luar biasa Ro'yu nya orang yang luar biasa Bukan Ro'yu nya setiap sembarang orang Beliau kecil bersama dengan Nabi Muhammad Dididik oleh Nabi Muhammad Beliau bukan cuma sekadar sahabat Nabi Tapi juga beliau adalah keluarga Nabi Muhammad Jadi jelas Beliau adalah merupakan alumni Dari madrasahnya Nabi Muhammad Jangan juga sahabat-sahabat yang lain Atau misalnya Yang dididik oleh Nabi Muhammad Jadi Ro'yu mereka Insya Allah Walaupun tidak secara harfiah ada dalam Al-Quran Panahnya Ada dalam sunnah Tetapi mereka bisa memahami apa yang tersirat Di dalam Al-Quran dan sunnah Tidak akan terlepas dari keduanya Tetapi Ini termasuk Ro'yu Al-Mahmud Yang terpuji Tetapi Kalau Ro'yu nya adalah Ro'yu nya orang yang tidak ahli Cuma mengatakan Menurut pandangan saya Pas yang dibicarakan Masalah-masalah keislaman Yang bersangkutan tidak ahli Tentang Al-Quran Yang bersangkutan juga tidak ahli Tentang sunnah Nabi Ini Termasuk adalah merupakan Ro'yu Al-Mahmud Yang tercelak Saya yakin Umat Islam dahulu dan sekarang Menurut pandangan saya Dalam hal ini Tidak berselisih Yang diselisihkan adalah Kalau Ro'yu nya itu adalah Ro'yu nya orang-orang yang tidak ahli Jelas Akan jauh dari kebenaran Yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad S.A.W Kira-kira demikian Jadi Posisi Akal ini Bisa jadi Dia adalah merupakan alat untuk memahami Bisa jadi Ro'yu ini sendiri Adalah dengan Kehebatan Allah Menciptakan akal Itu bisa mengeluarkan sebuah pandangan Tapi pandangan itu tidak mustakil Tidak berdiri sendiri Tetapi Mampu dengan kecerdasan Yang dimiliki oleh akal Ini oleh orang yang luar biasa Yang tadi saya sebutkan Termasuk adalah Sayyuna Ali bin Abi Talib Karamallahu Wajah Untuk memahami Apa-apa yang tersilat Yang ada di dalam Al-Quran Subhanallah Baik Tapi ada satu pertanyaan Boleh Ustaz? Iya boleh Dari Hamba Allah di Singapura Ustaz Masya Allah Ini ada Disana Yang mendengarkan Melalui radio Sayla FM Di Batam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Habib Saya ingin bertanya Tentang Tentara langit dan bumi Ini maksudnya apa? Itu saja Hamba Allah di Singapura Baik Kita Kalau Salat subuh Tepat waktu Dan di dalam Al-Quran Salat subuh itu disebut dengan Salat al-fajri Dan salat al-fajri ini adalah Termasuk Waktu yang Disaksikan oleh Dua tentara tadi Itu pemahaman saya Itu Malekat-malekat Yang menjaga Bumi ini Dari tenggelamnya matahari Sampai Datangnya subuh Dan kemudian Yang menjaga tadi naik Datang lagi malekat Yang menjagahnya Yaitu yang menjaga dari Salat subuh Sampai nanti Tenggelamnya matahari Maka dikatakan Inna salat al-fajri kana Masyhuda Ini akan diperoleh Insya Allah Oleh orang yang Salat subuhnya Tepat waktu Kalau salat subuhnya Tepat waktu Malekat yang jaga Malam tadi sudah Sudah naik Dalam ajaran Islam Yang saya fahami Kalau kita melakukan Kebaikan Dan banyak yang Menyaksikannya Maka nilai Ibadah itu Akan lebih banyak Jadi orang yang Salat subuh Tepat waktu Insya Allah Disaksikan oleh Malekat yang Menjaga malam Dan disaksikan oleh Malekat yang Menjaga Berarti fadilahnya Luar biasa Kembali pada Pertanyaan tadi Kalau tidak Salah adalah Bumi kita ini Dijaga oleh Tentara Tentara Maksud dengan Tentara adalah Malekat-malekat Allah subhanallah Kalau dia di langit Namanya tentara langit Kalau di bumi Namanya tentara Bumi Kira-kira demikian Wallahumma Baik Terima kasih Ya terima kasih Untuk hamba Allah Di Singapura Pertanyaannya Semoga Terjawab ya Baik Nampaknya kita sudah Berada di Pengunjung acara ya Dalam Mimbar hasil Di malam hari ini Dalam tema Persatuan Islam Seperti biasa Ikhwan dan Afad Habib akan memberikan Closing setemannya Baik Silahkan Habib Bismillahirrahmanirrahim Para Pemirsa Dan pendengar Radio dan Televisi Rasa Kita wajib Bersyukur Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Sebagai Hamba-hamba Yang menganut Agama ini Yaitu sebagai Seorang Muslim Rasa syukur ini Harus kita wujudkan Untuk memahami Agama ini Dengan baik Bahwa Misi pokok Rasulullah Nabi Muhammad Kitab yang Dibawa Dan juga Segala sesuatu Yang terkait Dengan agama ini Yaitu Selalu Bermuarah Kepada Kata-kata Rahmah Dan Rahmah ini Artinya adalah Mencintai Orang lain Makhluk lain Siapapun dia Sesama Muslim Sesama non-Muslim Bahkan terhadap Alam semesta ini Yang termasuk Makhluk-makhluk Allah Disebabkan karena Kekurangan-kekurangan Yang dimiliki Oleh orang selain kita Atau saudara-saudara kita Oleh karena itu Sebagai seorang Muslim Yang mengenal agama Islam Yang rahmatanil alamin Di dalam dirinya Kalau dia memahami Rahmat itu dengan baik Selalu ada dorongan Yang begitu kuat Untuk bersatu Bukan bercerai-berai Jadi Persatuan di luar diri kita Tidak mungkin terwujud Kalau seandainya Kesadaran dalam diri kita itu Memang untuk bersatu Tidak ada Dan kesadaran Untuk bersatu Dalam diri kita itu Akan tumbuh Kalau kita Mempelajari Agama ini dengan baik Dan memahami Misi kerasulan Nabi Muhammad Yang dikatakan Rahmatanil alamin Dengan baik Semoga Dengan Apa yang saya Sampaikan ini Benar-benar Menjadikan saya Semua Pemirsa dan pendengar Radio Rasil Dimanapun berada Akan menjadi seorang Muslim Yang selalu menyebarkan Kerahmatan Islam Dimana saja Di lingkungan kerja kita Di rumah tangga kita Di masjid-masjid Di pasar-pasar Sehingga benar-benar Kita dimanapun berada Akan menjadi Dai-dai Islam Yang menjelaskan Bahwa agama kita ini Agama yang ramah Agama yang menyenangkan Agama yang menyatuhkan Agama yang mudah Untuk difahami Dalam memwujudkan Persatuan Bukan cuma antar umat Islam Bahkan persatuan manusia Pada umumnya Karena memang agama ini Adalah rahmat Bukan untuk kaum Muslimin saja Tapi rahmat Untuk seru sekalian Saya kira demikian Bila ada kesalahan Wajar Tidak ada kebenaran Mutlak pada diri saya Mutlak hanya Allah Saya bisa senar Dan bisa salah Dan mohon Dimaafkan atas kesalahan Yang ada pada diri saya Kalau ada kebenaran Itu semuanya adalah Taufiq dari Allah Subhanahu wa ta'ala Saya kira demikian Saya boleh menutup Dengan doa Kifaratul Manilis Saya akan menutup Pertemuan ini Dengan doa Kifaratul Manilis Subhanakallahu Bihamdik Syahadu an la ilaha Illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih abis ya Baiklah Iqbalan dan Iqbalan Iqbalan dan Iqbalan Iqbalan dan Iqbalan Iqbalan dan Iqbalan Demikian Mimbar hasil kita Di malam hari ini Dalam Tema Poin Penting Untuk Kita renungkan Dalam menumbuhkan Perlunya Persatuan Bersama Habib Umar Ibrahim Asagaf Dosen Pasca Sarjana Uin Dan PT Iki Serta Pembina Pondok Pesantren Tahfizul Quran Baituna Bintaro Ikhwan dan Akhwat Rasulullah S.A.W. bersabda Perumpamaan kaum muslimin Dalam saling mengasihi Saling menyayangi Dan saling menolong Di antara mereka Seperti Perumpamaan satu tubuh Tadkala Salah satu anggota tubuh Merasakan sakit Maka anggota tubuh Yang lain Akan merasakan Pula Dengan demam Dan tidak bisa tidur Ini perumpamaan Agar kita Benar-benar Bisa saling Merasakan Indahnya Ukwah Islamiyah Dan persatuan Seperti yang tadi Disampaikan oleh Habib Umar Ibrahim Asyagaf Baiklah Ikhwan dan Akhwat Kami undur diri Mohon maaf Atas segala Kilaf dan salah Terima kasih Kepada para Ikhwan dan Akhwat Yang sudah Berinteraksi Dan memberikan Pertanyaan Serta komentarnya 081-111-999-720 Via Whatsapp Ataupun SMS Pejuang dakwah Di malam hari ini Saya Abi Agus Kemudian ada Jawir, Robi dan Rasid Serta para pejuang Dakwah yang ada Di Batam, Sukabumi Dan juga Semarang Undur diri Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih